Dalam bab sebelumnya, kita menetapkan bahwa klausur utama dan terakhir dari perjanjian baru disampaikan dalam Ibrani 8, ayat 12. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pendeta Prince, jika orang mengetahui bahwa semua dosa mereka sudah diampuni, bukankah mereka akan leluasa berbuat dosa? Ya, saya belum berjumpa dengan makhluk semacam itu. Saya belum berjumpa dengan siapapun yang setelah menerima kasih karunia Tuhan kita, Yesus, berkata kepada dirinya sendiri, Sekarang aku dapat keluar dan berbuat dosa sesuka hati. Namun, saya telah berjumpa dengan orang-orang yang telah menyerah dan meninggalkan Tuhan. Bukan karena mereka jahat dan ingin berbuat dosa, tetapi karena mereka tulus dan secara konsisten telah gagal dalam upaya-upaya mereka untuk mematuhi hukum Taurat perjanjian lama. Dan akhirnya, mereka merasa seperti orang munafik. Sebaliknya, karena ajaran kebenaran-kebenaran perjanjian baru, saya telah menerima kesaksian tertulis yang tidak terhitung jumlahnya. Dan secara pribadi, menyaksikan kehidupan pernikahan dan keluarga yang sangat berharga oleh kasih karunia Tuhan kita, Yesus. Suatu hari, ada pasangan menemui saya dan memberitahukan bahwa mereka ingin menikah di gereja kami. Saya melihat bahwa mereka disertai beberapa anak kecil, dan saya pun bertanya jika mereka masing-masing telah menikah sebelumnya. Saat itu, saya mengira bahwa anak-anak itu mungkin berasal dari pernikahan mereka masing-masing sebelumnya. Sambil tersenyum lebar, mereka memberitahukan saya bahwa mereka memang telah menikah sebelumnya, tetapi mereka telah berpisah selama bertahun-tahun. Entah bagaimana, secara terpisah, mereka mulai mengikuti kebaktian di New Creation Church. Dan setelah mendengar ajaran tentang pengampunan dan kasih karunia Tuhan, Tuhan mulai memulihkan hubungan mereka, dan mereka ingin menikah lagi. Bukankah itu luar biasa? Saya juga menganggap bahwa pasti begitu indah bagi anak-anak mereka untuk benar-benar mendapat kesempatan menyaksikan pernikahan orang tua mereka. Berapa banyakkah anak yang mendapatkan hak istimewa itu? Sahabatku, itulah kuasa Injil Kristus. Itulah pemulihan pernikahan dan pemulihan kehidupan yang hancur.